hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matecom channel ya guys ya seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan tutorial tutorial yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua Oke di kesempatan kali ini kita akan reset pengaturan awal daripada Oppo A55 ya guys ya kalian bisa lihat ini adalah Oppo A55 ya Bagaimana caranya disini kalian boleh untuk yang pertama kali silakan masuk kepada pengaturan daripada Oppo A55 ini ya Oke setelah masuk ke dalam pengaturan seperti ini silahkan kita cari pengaturan tambahan ya guys ya Oke kita cari ya dulu pengaturan tambahan seperti ini lalu disini kita cari cadangkan dan reset ya cadangkan dan pulihkan Nah di sini kita pilih berbagai macam pilihan ya ada di sini eh berbeda-beda untuk cara resetnya guys ya di sini kita pilih untuk clean reset ya yaitu kita pilih yang merah ini guys ya Oke lalu kita pilih 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 disini adalah yang merah ini guys ya Oke kita pilih format hapus data ya guys ya kita akan tunggu sejenak sampai ponsel Oppo A55 ini melakukan reboot ataupun mulai ulang ya guys ya Nah di sini kita akan tunggu sejenak sampai ponselnya melakukan reboot ya dan starting kembali dengan tampilan Oppo Android seperti ini ya kita tunggu sejenak sampai kita dihadapkan dengan tampilan wipe data ataupun penghapusan data ya guys ya kita bersabar ya lama atau tidaknya pada bagian ini tergantung dari file-file yang ada di dalam ponsel kita ya guys ya Oke jika sudah otomatis ponsel akan melakukan mulai ulang yang kembali ya guys ya oke pada tahap ini lumayan lama ya saya percepat saja videonya agar tidak memakan durasi yang terlalu panjang ya guys ya oke di sini saya asumsikan ya kalian baterai di ponsel kalian pastikan minimal di atas 70-80% ya guys ya agar tidak kehabisan baterai ya pada saat melakukan cara ini ataupun hal ini guys ya Oke jika memang baterainya kurang silahkan kalian colok charger langsung saja Oke selanjutnya di sini kita akan dihadapkan dengan tampilan ColorOS seperti ini guys ya dan pada tahap ini pula adalah tahap yang paling lama sekali ya dimohon untuk bersabar saja karena memang sangat-sangat menguras kesabaran ya guys ya jadi di sini pada tampilan ini adalah tampilan ataupun tahapan yang paling lama untuk kita lewati guys ya oke di sini sengaja saya untuk videonya tidak saya potong terlalu panjang ya agar kalian tahu batas-batas mana saja ya guys ya oke untuk mempersingkat sudah saya percepat videonya pada bagian ini kita tunggu saja sejenak ya guys ya sampai tampilan ColorOS ini akan menghilang dan kita dihadapkan dengan tampilan hello ataupun selamat datang ya guys ya oke di sini tinggal kita set up saja ya kita pilih bahasa serta wilayahnya seperti biasa bahasa kebanggaan dan wilayah kita ya yaitu Indonesia oke tinggal kita lanjutkan lanjutkan dan kita set up aja seperti ini dan ikuti langkah-langkahnya guys ya oke yang perlu kalian tahu untuk melakukan cara ini tidak akan tersangkut ataupun terkunci akan akun Google-nya ya karena kita melakukan reset ini melalui pengaturan ya guys ya oke pada tampilan ini ataupun tahap ini silahkan di checklist untuk keempat pilihan ini ya kita checklist semuanya ya lalu kita pilih jaringannya ya silahkan masukkan kartu SIM-nya yang ada datanya ataupun koneksi jaringan wifi-nya guys ya oke jadi seperti itu oke di sini saya akan menghubungkan ke jaringan wifi sejenak ya untuk melakukan set up ini ya sebagai pelengkap ya guys ya oke kita akan login kan dulu untuk wifi-nya dan saya sudah terhubung dan kita ikuti selanjutnya ya guys ya di sini tahapan apa lagi dan kita pilih selanjutnya ya dan selanjutnya kembali ya kita tunggu sejenak sampai kita dihadapkan dengan tampilan dan menyiapkan ponsel ya guys ya seperti ini bagian ini pula sangat lama ya guys ya memakan waktu yang bermenit-menit tergantung daripada koneksi internet kalian ya dimohon bersabar saja pada saat tampilan seperti ini karena memang sangat mengurus kesabaran ya oke ya tunggu sejenak saja di sini videonya saya cepat untuk menghemat durasi ya guys ya agar kalian tidak bete untuk melihat video ini oke kita tunggu sampai tampilan selanjutnya ya guys ya oke pada tahap ini kita pilih jangan salin ya guys ya kita kembali diminta untuk memeriksa info ya kalian jangan khawatir di sini kita bisa untuk memasukkan email lama ataupun email baru ya jadi jangan khawatir terkunci akan akun Google nya untuk melakukan cara ini ya untuk membersihkan ponsel kalian ya kita tunggu sejenak sampai kita dihadapkan dengan tampilan berikutnya guys oke ya lama atau tidaknya gimana ataupun tergantung dari sinyal internet kalian masing-masing ya nah di sini kita pilih lewati saja untuk memasukkan email ya dan di sini kita pilih selanjutnya 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 dan selanjutnya ya sampai kita dihadapkan dengan tampilan homescreen daripada Oppo A55 ini oke untuk bagian ini silahkan di unchecklist saja karena memang ini adalah aplikasi tambahan yang harus kita unduh ya oke di sini di unchecklist saja nanti kita bisa pilih-pilih ketika memang kita sudah berada di dalam homescreennya ya guys ya oke oke ya tinggal sedikit lagi saja oke dan masuk ke akun Oppo di sini kita pilih lewati saja dan kita pilih nanti ya dan untuk navigasi silahkan tinggal kalian pilih mana yang akan kalian pilih saya pilih yang sebelah kiri dan kita kita pilih selesai ya guys ya Nah dan sini kita pilih app market kita lewati dan di sini kita pilih memulai ya guys ya dan kita akan dibawa ke tampilan homescreen daripada Oppo A55 ya guys ya dan siap untuk kita gunakan kembali ponselnya Oke jadi seperti itu ya guys ya mudah begitulah cara untuk melakukan reset pengaturan awal ataupun reset pabrik di Oppo A55 ini ya kalian jangan takut untuk melakukannya ya jangan takut untuk terkunci akan akun Google nya ya karena itu tidak akan terkunci ya guys ya Oke kalian bisa bebas melakukan masukkan email lama ataupun email baru ya oke jadi seperti itu nampaknya cukup sampai di sini video kali ini saya Matekom air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye yeah without you yeah 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 Terima kasih.